Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Sidangnya sudah merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir. Ya tinggal menunggu. Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap dari seluruh proses yang ada di situ. Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadi ya enggak ada. Eh ada sehari aja gitu loh. Tapi karena ada masukan. Jadi kita harus mengikuti arus bawah. Sehingga ditampung lah arus bawah ya udah dua hari gitu. Dua hari. Tapi setelah itu masuk kembali seperti biasa. Prof. Ya. Karena besok udah mulai masuk terus-menerus itu. Sampai terus. Karena kan ada pilek juga. Prof. Berarti empat menteri ini terakhir maksudnya tidak akan ada pemanggilan yang untuk mendapatkan keterangan lagi dari... Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Apa namanya. Sudah dipandang sudah cukup lah. Ya. Karena memang speedy trial ya. Enggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya. Kecuali kalau sidang PUU beda. Masih yang kesimpulannya masuk di tengah-tengah RPA itu apa-apa ya? Kesimpulannya enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena memang harus berjangkau waktu. Kesimpulan kan enggak mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.